Pemisah Gerakan Ibu Negeri yang dipimpin aktivis perempuan Neno Warisman juga menyatakan dukungan kepada hakim untuk menjatuhkan fonis maksimal kepada terdakwa penista agama Basuki Cahaya Purnama. Mereka menilai ada kejanggalan dalam persidangan, terutama saat jaksa hanya menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP. Bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh Gen PFM UI, Gerakan Ibu Negeri yang diketuai mantan artis Neno Warisman, Jumat lalu menggelar konferensi pers terkait babak akhir persidangan penista agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Konferensi juga dihadiri oleh Buniani, pihak yang namanya kerap disebut dalam kasus penista agama oleh Ahok. Ada empat tuntutan yang dilayangkan, diantaranya mendukung pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan fonis lebih berat dari tuntutan JPU. Meminta PN Jakarta Utara bersikap independen dan meminta pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperhatikan surat edaran MA No. 11 Tahun 1964 yang menyatakan pelaku penistaan atau penodaan agama harus dihukum berat. Pada Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga yang memeriksa perkara nomor sekian-sekian atas nama terdakwa Bapak Basuki Cahaya Purnama untuk benar-benar memperhatikan surat edaran MA Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 1964 yang isinya berbunyi seperti ini. Karena agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohania, maka Mahkamah Agung anggap perlu menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberi hukuman yang berat. Ini sebagai tambahan saja kepada poin 1 dan 2 yang paling penting. Dan keempat, kepada Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa nomor sekian-sekian atas nama terdakwa, memperhatikan, ini yang paling penting dan menjadi misi dari ibu negeri adalah memperhatikan hati nurani bangsa Indonesia yang menuntut keadilan, seadil-adilnya. Saya merasa dizolimi. Saya diperlakukan sangat zalim. Saya pertama dilaporkan oleh tim ses-nya Pak Gubernur ini yang menjawabkan diri lagi. Yang kedua, karena saya tidak terima dilaporkan berdasarkan pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE yaitu menyebarkan informasi, tidak berhak menyebarkan informasi berdasarkan saran, gitu ya. Pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE. Nah, saya kan tidak terima dilaporkan. Masa seorang dosen menyebarkan kebencian? Yang mengerajak. Saya mengajarkan hal-hal baik ke mahasiswa saya. Dan saya mengerti juga undang-undang ITE itu. Itu pendukungnya yang berdebat soal ini sama saya undang sini dah gitu loh. Tepat-tepat sama saya. Ini sudah 6 bulan. Mereka itu semua di printer saya. Di fitnah segala macam gitu. Nah, lalu kemudian oleh karena saya tidak terima, saya melaporkan balik. Ya kan? Atas dasar pencemaran nama baik. Nama baik saya terima dong.